Bab 8, Pengadaan Khusus Bagian ke 1, Pengadaan Barang Jasa dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat Pasal 59, Ayat 1 Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan perlindungan masyarakat Atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan atau luar negeri Yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera Ayat 2, Keadaan Darurat Meliputi A. Bencana Alam, Bencana Non Alam, atau Bencana Sosial B. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan C. Kerusakan Sarana-Rasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik D. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Luar Negeri Dan atau Pemberlakuan Kebijakan Pemerintah Asing Yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri E. Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana Ayat 3, Penetapan Keadaan Darurat Sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf A Dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ayat 4, Keadaan Darurat Sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf A Meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan Ayat 5, Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang jasa sejenis Atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengadaan barang jasa sejenis Ayat 6, Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen Dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat Ayat 7, Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen Penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat Bagian kedua, Pengadaan barang jasa di luar negeri Pasal 60, Ayat 1 Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan dalam peraturan presiden ini Ayat 2 Dalam hal ketentuan dalam peraturan presiden Sebagai mana dimaksud pada Ayat 1 Tidak dapat dilaksanakan Pelaksanaan pengadaan barang jasa menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang jasa di negara setempat Ayat 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang jasa di luar negeri Diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri Setelah berkonsultasi dengan LKPP Bagian ketiga, Pengecualian 25, Ketentuan Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 Pasal 61 diubah Serta diantara Ayat 2 dan Ayat 3 disisipkan satu ayat Yaitu Ayat 2A Sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut Pasal 61 Ayat 1 Dikecualikan dari ketentuan dalam peraturan presiden ini A. Pengadaan barang jasa pada layanan umum badan layanan umum daerah B. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat C. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan D. Pengadaan barang jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya A. Pengadaan barang jasa pada badan layanan umum badan layanan umum daerah Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 huruf A Diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan badan layanan umum badan layanan umum daerah A. Dalam hal badan layanan umum dan badan layanan umum daerah Belum memiliki peraturan pengadaan barang jasa tersendiri Pelaksanaan pengadaan barang jasa pada badan layanan umum dan badan layanan umum daerah Berpedoman pada peraturan presiden ini A. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam pengadaan barang jasa Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Diatur dengan peraturan kepala lembaga Bagian keempat Penelitian Pasal 62 Ayat 1 Penelitian dilakukan oleh A. PA KPA pada kementerian, lembaga, rangka daerah sebagai penyelenggara penelitian B. Pelaksana penelitian Ayat 2 Penyelenggara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Huruf A Memiliki kewenangan A. Menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional B. Menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis penelitian dan atau untuk mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional C. Melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian Ayat 3 Ayat 4 Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Ayat 5 Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian Ayat 6 Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus Ayat 7 Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan atau fasilitas yang berasal dari satu atau lebih dari satu penyelenggara penelitian Ayat 8 Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama satu tahun anggaran atau melebihi satu tahun anggaran Ayat 9 Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kontrak penelitian Ayat 10 Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dilakukan berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian Ayat 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Bagian kelima Tender seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri Pasal 63 Ayat 1 Tender seleksi internasional dapat dilaksanakan untuk A. Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 1 triliun B. Pengadaan barang jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50 miliar C. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 25 miliar D. Pengadaan barang jasa yang dibiayai oleh lembaga pejamin, kredit ekspor, atau kreditor swasta asing Ayat 2 Tender seleksi internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C Dalam hal tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan Ayat 3 Badan usaha asing yang mengikuti tender seleksi internasional Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Harus melakukan kerjasama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerjasama lainnya Ayat 4 Badan usaha asing yang melaksanakan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi Harus bekerjasama dengan industri dalam negeri, dalam pembuatan suku cadang, dan pelaksanaan pelayanan purna jual Ayat 5 Pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya Yang dilaksanakan melalui tender seleksi internasional Diumumkan dalam situs web kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan situs web komunitas internasional Ayat 6 Dokumen pemilihan melalui tender seleksi internasional paling sedikit ditulis dalam dua bahasa Yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Ayat 7 Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap dokumen pemilihan Sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan Ayat 8 Pembayaran kontrak melalui tender seleksi internasional dapat menggunakan mata uang rupiah Dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 64 Ayat 1 Pengadaan barang, jasa, untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri Atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden ini Kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri Atau perjanjian hibah luar negeri Ayat 2 Proses pengadaan barang, jasa, untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri Dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri Ayat 3 Dalam menyusun perjanjian, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dapat dikonsultasikan kepada LKPP Dapat dikonsultasikan kepada LKPP